Ubat Katolik menggelar perayaan Minggu Palma sebagai pembukaan pekan hari Pasca. Di Surabaya, sejumlah gereja kembali bisa menggelar perarakan daun palma yang sempat ditiadakan selama masa pandemi COVID-19. Ratusan jemaat gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo di Surabaya mengikuti perarakan Misa Minggu Palma. Setiap dari mereka membawa daun palem dan menyanyikan lagu-lagu religi. Minggu Palma merupakan salah satu hari perayaan umat Katolik sebagai pembukaan pekan suci perayaan Pasca. Mereka menyimpulkan mengarah Yesus ketika memasuki Yerusalem dengan sukacita. Romo Agustin Sukaryanto, Kepala Paroki Gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo mengatakan tahun ini digelar empat kali Misa. Kapasitas gereja sudah terisi seratus persen. Digelarnya kembali perarakan karena pemerintah sudah membebaskan segala aktivitas peribadatan dan keagamaan karena pandemi COVID-19 sudah terkendali. Karena protokol pandemi juga sudah dicabut dalam arti upacara-upacara, tahun lalu kami tidak menggunakan perarakan meriah untuk Minggu Palma, tetapi lalu tahun ini kami kembali menggunakan Minggu Palma dengan perarakan lengkap. Saya kira itu yang paling signifikan. Perayaan Minggu Palma dijelaskan Romo Sukaryanto terdiri dari dua suasana kontras. Pertama, sukacita, karena umat ketika menyambut Yesus, kemudian berganti menyedihkan karena mengingat penderitaan Yesus yang disiksa bala tentara Romawi. Kisah ini dibacakan dalam liturgi di dalam gereja. Umat gereja menyambut baik kembalinya semua prosesi dalam setiap perayaan keagamaan. Bagi mereka, visualisasi Minggu Palma memberikan kekusyukan dan kemudahan dalam meresapi setiap peristiwa pada Pekan Paskah. Mereka berharap pandemi berakhir dan bisa terus beribadah dengan normal. Maka kami senang, gembira. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, sehingga bisa membangkitkan rohani, mememukan iman kami semua. Selama pandemi itu tidak pernah anda perarakan, sekarang kan sudah kembali lagi ada perarakan. Umat itu merasakan rasa yang lega, akhirnya itu ada lagi. Seperti itu, di mana umat itu akhirnya kok bisa seperti ini lagi. Kerinduan umat akhirnya berbonong-bonong untuk datang. Jadi kita pun juga semakin istilahnya baguslah untuk umat, semakin meningkatkan rasa iman. Meski sudah kembali normal, hampir semua jemaat gereja tetap menggunakan masker selama misal digelar. Setelah memperingati Minggu Palma, umat Katolik akan merayakan Kamis Putih di Susul Jumat Agung, kemudian Sabtu Suci dan puncaknya peringatan Paskah pada hari Minggu. Nifta Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.